Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rahmaniyah Maji Arif Mahasiswa PGSD kelas 2C Nah teman-teman kali ini saya akan menjelaskan Mengenai teori-teori perkembangan Teman-teman pasti belum tau kan Apa saja teori-teori perkembangan Nah simak video berikut ini Pengertian teori perkembangan Teori perkembangan merupakan Sebuah teori yang berfokus pada Berbagai perubahan serta Perkembangan yang dialami manusia Baik dalam struktur jasmani Atau biologisnya Perilaku serta fungsi mental Pada beragam tahap kehidupannya Yang terjadi dari konsepsi Hingga menjelang kematiannya Jadi teman-teman Pengertian dari teori perkembangan ini Teori perkembangan Ialah perubahan Yang terjadi di dalam Struktur tubuh kita Baik itu secara jasmani Maupun biologisnya Disertai dengan perilaku Dan sikap kita Dan Masih-masih mempunyai fungsi Yang sangat beragam Pada tahap-tahap kehidupan Kita dimasuk sekarang Dan dimasukannya akan datang Hingga menjelang kematian Macam-macam teori perkembangan Teori perkembangan Kognitif menurut Gene Beckett Teori perkembangan Kognitif oleh Gene Beckett Memberikan batasan kembali Mengenai kecerdasan Pengetahuan Dan hubungan anak didik Dengan lingkungannya Kecerdasan merupakan Proses yang berlanjut Terus menerus Membentuk Kerangka yang diperlukan Dalam komunikasi Terhadap lingkungannya Nah jadi teman-teman Teori perkembangan kognitif Menurut Gene Beckett ini Ialah suatu pengetahuan Atau kecerdasan yang dimiliki oleh Anak-anak Nah dan kecerdasan itu Akan berlanjut secara terus menerus Dan membentuk sebuah Kerangka atau Struktur sistematika yang Dapat menjelinkan Sebagai komunikasi yang baik Baik terhadap lingkungan sosialnya Maupun lingkungan sekitarnya Teori perkembangan Fisikosoial Erik Hamburger Erikson Teori perkembangan Fisikosoial Berhubungan dengan Prinsip-prinsip Perkembangan Fisikologi dan sosial Erikson dalam bukunya Till Holt and Society Tahun 1950 Membuat sebuah bagan Untuk mengurutkan Delapan tahapan Sejarah terpisah Mengenai perkembangan Ego dalam Fisikosoial Nah teman-teman Jadi Teori perkembangan Fisikosoial Erikson ini Itu mengenai Tentang psikologi dan sosial Dimana Mengenai perkembangan Ego Emosional Dan juga Hubungan interaksinya Dengan Orang lain Ini menyangkut Masalah Kepribadian mental Kita Ya Perasaan Dan juga Tentalah Ya teori Fisikoanalitik Fisikoanalitik adalah Cabang ilmu yang Dikembangkan oleh Sigmund Freud Dan para penyikutnya Sebagai studi fungsi Dan perilaku Fisikologi manusia Nah teman-teman Jadi teori Fisikoanalitik ini Membahas Mengenai Hakikat dan Perkembangan Fisikologi manusia Yaitu Kepribadiannya Ya Kewibawaannya Serta Mantau Yang Dihadapi Seorang Dan juga Tindakan Perilaku Yang menjambingkan Kepribadian Orang tersebut Empat Teori Moral Pengertian Teori moral Menurut teori Kolberg Telah Meningkankan Bahwa Perkembangan Moral Didasarkan Terutama Pada penalaran Modal Dan berkembang Secara Bertah Nah Jadi teori Moral Ini adalah Dimana Menilai Siti individu Yang Berada Di dalam Lingkungannya Di tempat Tinggalnya Yang Dimana Dia selalu Mentati Hukum Serta Aturan-aturan Yang Ada di tempat Dikatakan Sebagai Moral Yalah Dimana Individu Dia sudah Mentati Peraturan Serta Hukum Yang ada Di tempat Tinggalnya Sendiri Dan Perkembangan Moral Ini Mengenanya Secara Bertahat Tidak Langsung Atau Sekaligus Tetapi Selalu Bertahat Untung Bebingan Baik itu Tinggal Lakunya Komunikasinya Interaksinya Dengan Orang Lagi Lima Teori BH Veolistik Teori BH Veolistik Adalah Teori Yang Mempelajari Perilaku Manusia Perspektif BH Veoral Berfokus Pada Peran Dari Belajar Dalam Menjelaskan Tinggal Laku Manusia Dan Terjadi Melalui Rangsangan Berdasarkan Stimulus Yang Menimbulkan Hubungan Perilaku Reaktif Respon Hukum Hukum Mekanistik Nah Teman-teman Menjari Teori BH Veolistik Ini Mempelajari Perilaku Manusia Yaitu Mengenai Berdasarkan Stimulus Atau Respon Dimana Tiap-tiap Individu Ketika Dipertanyakan Soal Apapun Pasti Memunculkan Sebuah Respon Respon Yang Baik Tergantung Dari Hubungan Perilakunya Dengan Baik Dan Menentati Hukum Mekanistik Yang Ada Di Dalam Hukum Dan Peran Daripada Teori Bihak Flores Ini Menjelaskan Tentang Tiga Hukum Manusia Yang Dimana Dapat Merangsang Berupa Cara Responen Yang Baik Dan Juga Menentati Aturan Yang Ada Tiga Teori Perkembangan Manusia Satu Teori Empirisme Teori Perkembangan Manusia Pertama Yang Dikemukakan Oleh John Locke Adalah Teori Empirisme Teori Ini Sendiri Memiliki Anggapan Bahwa Perkembangan Seseorang Dipengaruhi Dari Berbagai Pengalaman Yang Diperolehnya Selama Perkembangan Sejak Lahir Sampai Dewasa Nah Jadi Teman-teman Teori Empirisme Yang Dikemukakan Oleh John Locke Ini Bahwasannya Perkembangan Seseorang Perkembangan Tidak Individu Itu Dipengaruhi Oleh Pengalaman Yang Telah Ia Lalui Pengalaman Apa Saja Yang Telah Dia Lalui Itu Akan Membawa Dia Kemasa Yang Datang Itu Melalui Proses Proses Jadi Perkembangannya Yang Dipengaruhi Sejak Lahir Sampai Dewasa Mulai Dari Umur 2 Sampai 7 Tahun 7 Sampai 11 Tahun 11 Sampai 18 Tahun Nah Dari Pengalaman Pengalaman Itulah Terjadinya Perkembangan Dua Teori Nativisme Teori Perkembangan Manusia Kedua Yang Dikemukakan Oleh Artus Kon Pian Hau Adalah Teori Nativisme Pada Teori Ini Perkembangan Manusia Dipengaruhi Oleh Berbagai Faktor Yang Dimiliki Individu Tersebut Sejak Dilahirkan Pada Teori Nativisme Ini Ditegaskan Bahwa Individu Membawa Sifat Tertentu Yang Dapat Menjadi Faktor Pengaruh Dan Penentu Keadanya Teori Ini Beranggapan Bahwa Faktor Pendidikan Serta Lingkungan Tidak Memiliki Pengaruh Pada Perkembangan Manusia Nah Teman Jadi Teori Navidisme Yang Dikemukakan Oleh Arthur Sconven Hall Ini Ialah Teori Dimana Pembawaan Sifat Manusia Itu Perkembangannya Menjadi Pembawaan Sikapnya Jadi Perkembangannya Di masa Yang akan Datang Itu Berpengaruh Pada Sifat Dan Sikap Dia Yang Ada Pada Masa Silam Dimana Dia Berumur 2-7 Tahun Dimana Masa Anak Sikap Sikap Itulah Yang Membawa Dia Menuju Kedewasaan Perkembangannya Nah Disitu Bawasanya Teori Ini Dia Tidak Berpengaruh Pada Pendidikan Jadi Perkembangan Anak Di sini Dalam Teori Ini Tidak Berpengaruh Sama sekali Pada Pendidikan Melainkan Dari Pembawaannya Sifat Yang Ada Di Dalam Bilih Seseorang Dari Sejati Lagi Empat Teori Konvergensi Teori Perkembangan Manusia Keempat Yang Dikemukakan Oleh William Stern Adalah Teori Konvergensi Teori Ini Sendiri Merupakan Sebuah Gabungan Di antara Dua Teori Perkembangan Manusia Yaitu Teori Nativisme Serta Teori Empirisme Pada Teori Konvergensi Ini Dikemukakan Bahwa Pembawaan Serta Pengalaman Pada Perkembangan Manusia Memiliki Peran Kenting Dimana Antara Lingkungan Orang Tersebut Berada Dengan Bakat Yang Dimiliki Sejak Lahir Salih Teori Nativisme Serta Teori Empirisme Dan Dimana Teori Konvergensi Ini Dikemukakan Berdasarkan Pembawaan Serta Pengalaman Daripada Tiap Individu Yang Memiliki Peran Penting Terhadap Lingkungannya Yang Memiliki Minat Dan Bakat Yang Ada Sejak Lahir Dan Saya Memang Lari Satu Sama Dengan Dari